Hai selamat pagi beberapa waktu lalu ada beberapa yang bertanya mengenai peer-to-peer lending jadi sengaja saya buat video tentang peer-to-peer lending So ada yang menarik dari data OJK menurut data OJK bahwa tahun 2016 lalu kebutuhan pembiayaan pinjaman itu mencapai 1.600 600 triliun sudah dibiayai oleh bank tapi ada 1.000 triliun yang tidak terlayani dan yang menarik adalah ada 36% atau sekitar 90 juta penduduk dewasa tidak punya rekening bank inilah yang membuat peer-to-peer lending menarik jadi ada individu atau para investor yang tertarik untuk menempatkan dana mereka untuk dipinjamkan lalu dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga peer-to-peer lending di Indonesia ada beberapa kategori pertama adalah pembiayaan dalam bentuk utang berbasis patungan, berbasis peer-to-peer atau tanpa kartu kredit Anda bisa pinjam atau menyicil membeli barang tanpa Anda menggunakan kartu kredit untuk pembiayaan utang ada website seperti uangteman.com, temanusaha.com, terhubung.com, bostunai.com, mekar.id, tanihub.com, dan seterusnya pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal bisa Anda lihat di wujudkan.com, kitabisa.com, ayopeduli.com, gandengtangan.org, wecare.id, dan seterusnya nah, yang sedang hot adalah memang peer-to-peer lending ada coinworks, amarta, dana didik, investery, crowdu, dan modalku.com bagaimana cara kerja dari peer-to-peer lending? peer-to-peer lending basically adalah menggantikan peranan bank menjadi peranan personal yang biasanya pinjam uang di bank kemudian Anda ganti atau diberikan orang normal bisa menjadi investor saya ambil contoh ya, kita ambil contoh kalau misalnya Anda investor biasanya taruh deposito ke bank lalu uang bank akan diberikan kepada orang-orang yang ingin meminjam uang lalu para peminjam bayar bunga sementara untuk peer-to-peer investor taruh uang di peer-to-peer atau di marketplace kemudian marketplace ini akan menyampaikan menyebarkan informasi ke para peminjam peminjam mendaftar lalu kemudian para investor mendapatkan bunga return dari peminjam nah, ini adalah mekanismenya kalau Anda punya deposito di bank Anda hanya dapat bunga katakan 3%, 2%, bahkan 4%, bahkan sampai ada yang 8% tetapi pinjamannya itu bisa 21% jadi untuk investor dapat 2-3% tetapi untuk peminjam bayarnya 21% sementara peer-to-peer lending bunga pinjaman lebih ringan kira-kira 14%, tetapi untuk investor dapat untungnya 11% inilah yang membuat peer-to-peer lending sangat-sangat atraktif nah, jadi mekanisme ini memang sudah cukup populer karena peer-to-peer lending sudah ada sejak tahun 2005 satu perusahaan namanya Zopa terbukti bertahan ketika terjadi krismon 2008 mereka benar-benar bisa istilahnya memenangkan persaingan dengan para bank-bank lainnya di saat bank-bank lainnya mengalami masalah peer-to-peer lending tetap bertahan ini membuktikan bahwa peer-to-peer lending memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi krisis so, ada nggak contoh peer-to-peer lending di Indonesia? di Indonesia ada peer-to-peer lending yang menurut saya cukup strong saat ini dan sangat populer namanya Amarta Amarta memiliki kapasitas untuk mendanai atau sudah mendanai sekitar 260 miliar rupiah kemudian jumlah orang yang mendapatkan dana sekitar 82 ribuan lebih bahkan kredit macetnya kecil sekali kredit macetnya 0% nah, apa yang membuat Amarta sangat sukses? Amarta sukses karena menggunakan sistem tanggung renteng atau kalau Anda pinjem uang kemudian Anda gagal bayar maka ada kelompok yang harus turut membayar atau membiayai keterlambatan bayar tersebut jadi mekanismenya seperti apa? kalau Anda ingin menjadi peminjam di Amarta Anda harus bikin kelompok yang kedua Anda harus wanita jadi pria nggak bisa harus wanita ada kelompok kerjanya atau kelompok bisnisnya setelah itu kelompoknya membentuk sebuah komunitas dimana mereka akan saling menjaga agar bisa tetap mendapatkan kredit dari Amarta kelompok ini juga dibina oleh mahasiswa dibina untuk mendapatkan pendidikan pengetahuan kemudian dibina juga agar bisa mendapatkan teknik-teknik baru dalam menjalankan bisnis atau dalam melakukan produksi lalu apa yang menarik dari Amarta Amarta mewajibkan orang untuk berada di dalam kelompok tersebut lalu kelompok tersebut akan melakukan verifikasi katakan saya mau pinjem uang maka saya harus bergabung dalam sebuah kelompok nah untuk bergabung dalam kelompok tersebut si anggota-anggota kelompok itu wajib memverifikasi atau memberikan izin kenapa saya boleh masuk kenapa saya tidak boleh masuk kenapa? karena mereka memiliki resiko yang besar kalau sampai saya gagal bayar gitu jadi dengan demikian para peminjam akan memberikan persetujuan atau tidak karena mereka akan tahu siapa Anda rumah Anda di mana suami Anda siapa punya masalah keluarga atau tidak pernah pinjem uang dan lancar atau tidak bisnisnya benar jalan atau enggak berapa kali gonta-ganti bisnis kemudian Anda punya masalah dengan tetangga atau tidak ya kemudian orangnya mudah dicari atau tidak ini semua diverifikasi oleh kelompok kerja tadi ini idealismenya karena mereka menggunakan model syariah dan sistemnya sangat transparan sekali biayanya ringan bunganya pun sangat-sangat ringan tetapi bedanya bisnis ini tidak untuk bisnis yang sangat besar jadi bisnis yang pinjamannya 500 ribu 1 juta 3 juta gitu kecil-kecil jadi enggak ada tuh bisnis-bisnis yang miliaran mau bangun rumah itu enggak bisa semua rata-rata untuk kelompok usaha nah berbeda dengan investree investree.id adalah peer-to-peer lending yang basicnya adalah bisnis dan personal contohnya Anda bisa pinjem untuk renovasi rumah pendidikan berlibur pernikahan biaya kesehatan kendaraan bermotor pinjaman personal lainnya Anda bisa gunakan peer-to-peer lending ini untuk bisnis ada yang namanya invoice financing kalau Anda adalah online bisnis Anda bisa dapat online seller financing kalau ada pembiayaan usaha syariah juga bisa digunakan atau menggunakan investree nah yang menarik investree lebih tinggi biayanya kenapa? karena kita akan mendapatkan rating kita sebutnya rating kita lihat ya orang-orang yang mendaftar di investree bisa mendapatkan dana sampai dengan miliaran ada 900 juta 900 juta kemudian 2 miliar ya kemudian 50 juta 10 juta 30 juta 264 juta dan disini ada yang dalam proses funding ya kemudian ada ratingnya ada rating A1 plus plus gitu ya A1 plus ada B1 B2 dan seterusnya rating ini menunjukkan betapa berapa besar resikonya semakin tinggi resikonya semakin tinggi bunganya semakin rendah resikonya semakin rendah bunganya di investree ada istilah risk profile profile resiko yang sudah di identifikasi lewat credit scoring kalau anda A1 skornya bunganya lebih ringan dibandingkan dengan yang C3 C3 itu berarti sangat-sangat high risk ini untuk pinjaman bisnis lalu ada pinjaman personal pinjaman personal juga sama A1 itu bunganya di bawah 1% per tahun per bulan sementara C3 itu 2,2% per bulan jadi masing-masing profil ada resikonya lalu gimana cara mereka melakukan identifikasi atau menganalisa kelayakan sebuah usaha jadi mereka menggunakan sistem yang namanya credit scoring ini saya kasih contoh credit scoring ada VICO VICO adalah alat untuk melakukan credit scoring dan credit scoring ini berdasarkan data-data yang masuk misalnya Anda laki-laki perempuan umur kemudian bisnisnya apa bidang usahanya apa lama pinjamannya apa pernah pinjam di tempat lain atau tidak ini semua diitung dan dijadikan sebagai scoring makin tinggi skornya otomatis Anda semakin layak makin rendah skornya makin tidak layak contoh credit scoring dari VICO so ini total skornya sekian berarti bagus nah mereka menilai berdasarkan payment history jumlah yang yang dibayar jumlah yang dipinjam kemudian jumlah kreditnya panjang kredit dan juga seberapa beresiko atau kredit mix-nya seperti apa nah ada satu bisnis yang sudah cukup populer namanya landing club ya landing club di Amerika mereka menggunakan sistem peer-to-peer landing dan sudah ada semacam statistik tentang risiko menurut landing club yang terbaik adalah kalau orang pinjam uang untuk vacation wedding atau green energy baik untuk yang pinjam uang ataupun yang mendanai risikonya relatif kecil karena biasanya orang yang vacation wedding dan seterusnya itu ada returnnya yang biasa-biasa aja yang risikonya moderat adalah kalau beli mobil berobat kemudian refinance credit card dan seterusnya yang paling worst adalah pindah rumah edukasi kemudian DP rumah renovasi ini termasuk relatif yang high risk Anda sudah belajar tentang konsep peer-to-peer landing jadi apa sih kira-kira strategi yang bisa Anda gunakan untuk bisa sukses dalam peer-to-peer landing strategi yang saya rekomen adalah diversifikasi kenapa diversifikasi karena kalau saya punya uang misalnya 10 juta lalu kemudian Anda paksakan 10 juta masuk ke satu tempat kalau bisnis itu gagal otomatis uang Anda habis semua tapi kalau misalnya Anda pecah 500 ribu Anda bisa pecah ke 20 account ya otomatis return-nya bisa lebih terukur strategi yang kedua ya ini contoh lah contoh kalau misalnya ini adalah range ya Anda bisa rugi minus 5% sampai dengan untung 15% semakin Anda tidak punya banyak pilihan atau semakin Anda menaruh tempat di satu tempat ya Anda bisa jadi resikonya sangat besar tapi kalau misalnya Anda punya 400 account bisa jadi average atau rata-rata return Anda itu bisa diprediksi antara 10 sampai dengan 14% nah yang kedua adalah ekosistem carilah peer-to-peer lending yang punya ekosistem jangan hanya pinjem uang lalu selesai yang ketiga adalah Anda yang harus memuasai bidang usaha kalau Anda tidak kuasai bidang usaha yang Anda berikan pinjaman otomatis resiko Anda benar-benar besar sekali ya kita sama seperti gambling nah so kenapa saya tertarik dengan peer-to-peer lending dan menurut saya kenapa peer-to-peer lending ini cukup menarik karena saya sendiri punya koperasi koperasi saya ada di pamulang sudah ada dua cabang kita buka koperasi bersama-sama dengan kelompok di sana dan hasilnya cukup bagus satu bulan satu tahun keuntungannya cukup bagus meskipun istilahnya returnnya returnnya lebih baik karena anggotanya juga banyak ini koperasi kita yang namanya koperasi sumberiski anggotanya banyak kelompoknya juga banyak kreditnya bisa macam-macam ada bridging multiguna kepemilikan tanah investasi kemudian ya makanya ada banyak foto-foto gambar-gambar saya ini edukasi untuk para pengusaha yang ada di anggota koperasi kita dan kita juga menggunakan sistem layanan yang diupayakan maksimal untuk kecepatan jadi yang membedakan koperasi dengan BPR koperasi lebih sifatnya kemasyarakatan dan lebih saling mengenal dibandingkan kalau kita bicara soal perbankan lalu yang kedua adalah lebih cepat ya kreditnya bisa mendapatkan keputusan kreditnya jauh lebih cepat so semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa memberikan ide tentang bagaimana cara kerja peer-to-peer lending kalau pertanyaannya adalah sampai sejauh mana masa depan peer-to-peer lending saya tidak bisa ngomong saya tidak bisa bicara kalau kita melihat koperasi ya koperasi sebetulnya adalah bentuk lain dari peer-to-peer lending hanya dikelola secara lebih profesional misalnya ada anggota yang menaruh simpanan tetap lalu kemudian dikelola uangnya diberikan kepada orang yang membutuhkan so terima kasih Anda sudah menyimak like subscribe live subscribe atau Anda boleh juga komen thank you salam pencerahan selamat menikmati